Jangan lupa like, komen, dan subscribe Thank you Salam sejahtera Bagi teman-teman semua Apa kabar teman-teman Semoga teman-teman selalu sehat Dimanapun teman-teman berada Nah edisi kita kali ini Kita akan share lagi kepada teman-teman semua Cara membuat PMP Dengan menggunakan aplikasi KineMaster dan aplikasi BigSync untuk tambahan Klip gratisnya Jangan lupa teman-teman support selalu Channel ini dengan cara like Comment and subscribe Oke teman-teman tak perlu berlama-lama lagi Langsung aja kita ke tutorialnya Let's go Nah jika teman-teman sudah berada di aplikasi KineMasternya Klik icon plus yang di tengah ini Oke Lalu aspek rasionya 1 banding 1 Nah langsung aja teman-teman ke foto Yang akan teman-teman jadikan PMP Nah disini kita memakai 3 background foto Oke Masukkan 1 background foto Centang Nah perbesar temblannya Nah untuk foto ini silahkan teman-teman Pilih yang namanya menu titik 3 di atas kiri Nah yang ini duplikat sebagai lapisan Nah oke centang Lalu pilih lapisan Lalu media Tambahkan yaitu mentahan tepi listriknya Oke centang Pilih namanya menu penyampur Lalu pilih yang layar Pangkas mentahannya hingga foto yang di atas Oke Nah klik foto lapisannya Nah silahkan pilih menu pemangkasan Aktifkan topeng Bentuk Bentuknya seperti ini Oke silahkan teman-teman sesuaikan Foto lapisannya dengan mentahan tepi listriknya Oke Nah jika sudah pas silahkan teman-teman Centang Nah jika sudah silahkan teman-teman pergi ke lapisan Lalu efek Tambahkan efeknya yaitu Efek dasar Nah pilih yang di nomor 1 Oke centang Silahkan efeknya besarkan Lalu pilih pengaturan kekuatan boram dikasih di 3 Lalu pangkas kanan pelehek Nah jika sudah silahkan teman-teman Untuk mentahnya pindahkan ke depan Dan fotonya juga Pindahkan ke depan Oke teman-teman Untuk proyek ini silahkan teman-teman ekspor Nah disini teman-teman buat 3 proyek Dengan foto yang berbeda Nah disini kita akan memakai 3 foto yang berbeda Untuk prosesnya kita Percepat biar durasinya tidak terlalu panjang Oke teman-teman Oke teman-teman disini Admin sudah membuat 3 proyek Dengan foto yang berbeda Nah buat proyek baru teman-teman Oke buat proyek baru Klik icon plus Kalau aspek rasio masih sama 1 banding 1 Nah langsung aja ke pengaturan Penyuntingan durasi atur di 0.8 Nah untuk background hitamnya silahkan Teman-teman duplikat teman-teman Karena kita buat 3 background foto yang berbeda Dengan durasi yang sama Silahkan teman-teman duplikat Background hitamnya sesuai Durasi yang telah kita tentukan Nah tujuannya Untuk menandakan Titik durasi aja teman-teman Atau titik juduknya Oke teman-teman Silahkan teman-teman duplikat Sebanyak 2 rangkap Atau 2 kali balikan Nah jika sudah silahkan teman-teman Tandai Tekan aja yang warna merah ini Hingga warna ungu Sesuai dengan Titik durasinya Atau transisinya Oke Sampai ke Transisi terakhir Nah jika sudah silahkan teman-teman Untuk backgroundnya Teman-teman hapus aja Nah tujuannya buat Menentukan Titik durasi Atau jaduknya aja Nah oke teman-teman Nah lalu teman-teman pergi ke media Lalu tambahkan hasil Exploran yang pertama Nah satu-satu Oke yang pertama dulu Nah centang Silahkan teman-teman Pangkas Sesuai dengan Titik durasinya Pangkas bagi di playhead Pilih Klik fotonya Pilih menu gunting Silahkan teman-teman Pangkas bagi di playhead Lanjut ke foto Atau titik durasi selanjutnya Minum gunting Pangkas bagi di playhead Lalu selanjutnya Dan untuk yang terakhir Pangkas kanan Playhead Nah oke Lalu pergi main dia lagi Lalu Tambahkan hasil Exploran yang kedua Atau video yang kedua Oke Nah silahkan teman-teman Lakukan Hal yang sama Pangkas bagi di playhead Sehingga Videonya ada Empat Bagian video Nah oke Pergi ke awal durasi lagi Pilih lapisan Lalu pilih namanya Effect Tambahkan effectnya Yaitu Replika adegan Untuk effectnya Dapatkan di asset game monsternya Nah ini Centang Besarkan effectnya Pergi ke pengaturan Untuk atasnya Satu Nah yang di bawahnya Ini kasih di Tiga Nah untuk bawahnya Tiga Ruangnya Kasih di dua Untuk cerminnya Nol Nah oke Centang Silahkan Panjangkan effectnya Sesuai dengan Dorasi foto Di atas Lalu pergi ke Lapisan lagi Lalu pilih Lalu pilih effect lagi Lalu pilih effect lagi Nah tambahkan effectnya Yaitu Mengubah Nah pilih perspektif 1 Centang Besarkan effectnya Pergi ke pengaturan Untuk slope Y nya Kasih di Minus 100 Lalu pergi ke Bawah Untuk mix original Satu Untuk Possession Y nya Di Nah di 47 Atau 48 Boleh Oke Centang Panjangkan effectnya Sesuai dengan Dorasi foto Di atas Nah oke Lalu teman teman Pergi ke Lapisan lagi Pilih namanya Media Tambahkan Mentahan Nah untuk Mentannya yang ini Oke Besarkan Mentahannya Lalu Teman teman Pergi ke Menu Menyampur Dan pilih Yang layar Nah Pangkas Mentahnya Hingga Akhir foto Di atas Lalu pilih Menu titik 3 Atas kiri Pindahkan ke Belakang Dan untuk Effect Perspektif Satunya Juga Pindahkan Ke Belakang Pilih Menu titik 3 Pindahkan Belakang Oke Nah Selain Seperti ini Lalu Silahkan Teman teman Untuk Effectnya Pangkas Bagi di Playhead Di setiap Transisinya Oke Pangkas Bagi di Playhead Di setiap Transisinya Nah Untuk Prosesnya Kita Percepat Teman teman Untuk Effect Yang Replika Degan G2 Silahkan Pergi ke Pengaturan Lalu Untuk Cermin Diaktifkan Di Satu Oke Silahkan Teman teman Lewatkan Satu Effect Lalu Pergi ke Pengaturan Aktifkan Cermin Oke Silahkan Teman teman Pergi ke Pergi ke Lapisan Pergi ke Lalu Media Tambahkan Mentahan Yang kedua Untuk Mentahnya Dapatkan Di link Deskripsi Oke Nah Mentah Ini Vulkan Mentah Lalu Pilih Menu Menyampur Pilih Layar Oke Nah Untuk Mentah Pangkas Kanan Play High Oke Lalu Teman teman Pergi ke Wal durasi Lagi Nah Jika sudah Silahkan Teman teman Pergi ke Lapisan Media Tambahkan Satu Background Foto Yang telah Teman teman Hilangkan Background Sama Dengan Foto Yang Di Atas Atau Video Yang Di Atas Oke Vulkan Fotonya Lalu Teman teman Pangkas Sesuai Dengan Foto Atau Video Yang Di Atas Empat Bagian Video Yang Sama Pangkas Kanan Play Oke Lalu Teman teman Pergi ke Lapisan Lagi Media Lagi Tambahkan Lagi Foto Yang Sama Yang Telah Teman Hilangkan Background Sesuai Dengan Foto Yang Di Atas Besarkan Lagi Lalu Pangkas Lagi Sesuai Empat Bagian Video Yang Di Atas Oke Lalu Tambahkan Lagi Foto Yang Sama Nah Full Cut Lalu Pangkas Lagi Nah Lalu Untuk Lapisan Foto Lapisannya Silahkan Teman teman Klik Fotonya Pilih Menu Penyesuaian Nah Untuk Saturasinya Nah Untuk Saturasinya Ini Kasih Di 13 Min 13 Atau Min 12 Juga Gak Apa Oke Jentang Lalu Untuk Lapisan Foto Yang Kedua Juga Lakukan Penyesuaian Disaturasinya Di 13 Lalu Untuk Lapisan Yang Ketiga Juga Atau Penyesuaian Untuk Saturasinya 13 Jentang Oke Men Mentah Men Silahkan Pilih Menu Titik Tiga Di Atas Kiri Silahkan Teman Teman Pindahkan Kedepan Nah Jika Sudah Silahkan Pergi Kelapisan Media Nah Lalu Teman Tempatkan Satu Background Foto Yang Telah Di Remove Sesuai Dengan Foto Yang Di Atas Besarkan Fotonya Secara Manual Teman Secara Manual Oke Jika Sudah Jentang Nah Silahkan Teman Pangkas Sesuai Dengan Foto Yang Di Atas Lalu Untuk Foto Selanjutnya Juga Pilih Lapisan Media Tambahkan Background Foto Yang Sama Nah Besarkan Secara Manual Nah Pangkas Lagi Sesuai Dengan Foto Yang Di Atas Lalu Tambahkan Lagi Foto Yang Sama Nah Oke Teman Teman Pergi Ke Durasi Pertama Nah Disini Teman Teman Perhatikan Dengan Delity Kita Disini Bermain Kunci Nah Silahkan Klik Lapisan Fotonya Nah Oke Lalu Pilih Menu Kunci Nah Geser Sedikit Sebelum Transisi Pertama Nah Kira 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 Segini Tekan Kunci Lalu Geser Lagi Sebelum Transisi Kunci Lagi Geser Lagi Sebelum Transisi Kunci Lagi Dan Akhir Transisi Kunci Pas Di Transisinya Oke Centang Untuk Proses Selanjutnya Sama Teman Nah Klik Klik Fotonya Kunci Lalu Geser Sebelum Transisi Kunci Lalu Geser Lagi Sebelum Transisi Kunci Selanjutnya Dan Yang Terakhir Pas Terakhir Fotonya Kunci Nah Silahkan Melakukan Ke Foto Lapisan Ketiga Ingat Teman Fotonya Foto Yang Teman Teman Besarkan Secara Manual Bukan Foto Yang Full Screen Oke Nah Jika sudah Pergi ke awal Lagi Geser Sedikit Teman Nah Di Transisi Pertama Oke Geser Sedikit Kunci Tekan Menu Kunci Lalu Untuk Fotonya Geser Ke Kiri Atau Ke Kanan Duluan Terserah Teman Nah Kira Segini Nah Oke Geser Lagi Pas Di Transisinya Kunci Geser Ke Kiri Nah Tadi Kanan Sekarang Kiri Lalu Kunci Lagi Pas Transisinya Geser Ke Kanan Nah Lakukan Secara Bolak Balik Kiri Kanan Kiri Kanan Oke Kunci Lagi Geser Ke Kiri Nah Dan Untuk Transisi Terakhir Atau Kunci Terakhir Maksudnya Silahkan Teman Teman Geser Ke Nah Geser Ke Atas Oke Geser Ke Atas Nah Secara Pelan Aja Teman Nah Usahakan Fotonya Hilang Oke Jantang Lanjut Ke Lapisan Yang Kedua Nah Disini Kita Akan Membuat Foto Membuat Semacam Pergantian Fotonya Teman Teman Pas Disini Teman Kira Kira Disini Oke Silahkan Teman Tambahkan Foto Setelah Foto Yang Ini Oke Foto Di Samping Atau Di Kanan Pergi Ke Lapisan Lalu Media Tambahkan Lagi Foto Yang Sama Dengan Sebelahnya Atau Sesudahnya Foto Yang Telah Di Remove Oke Nah Lalu Paskan Geser Ke Kanan Nah Paskan Sesuai Foto Yang Di Atas Nah Jika Sudah Centang Lalu Untuk Fotonya Pangkas Dipas Transisinya Oke Klik Kunci Lalu Geser Ke Akhir Kunci Lagi Nah Untuk Kunci Yang Pertama Silahkan Teman Teman Geser Fotonya Tadi Ke Atas Untuk Pergantinya Oke Geser Ke Bawah Jika Sudah Centang Nah Nah Seperti Itu Untuk Pergantin Fotonya Lanjut Ke Lapisan Foto Yang Kedua Nah Geser Ke Kanan Sedikit Pilih Kunci Tekan Kunci Untuk Fotonya Silahkan Geser Ke Kanan Nah Lalu Geser Lagi Pas Ditransisi Kunci Geser Ke Kiri Nah Oke Sedikit Aja Nah Lakukan Untuk Prosesnya Sama Sampai Ke Tiga Bagian Lapisan Foto Oke Teman Teman Nah Untuk Kunci Yang Terakhir Silahkan Tekan Kunci Untuk Fotonya Teman Teman Geser Ke Bawah Tadi Ke Atas Sekarang Ke Bawah Nah Lalu Teman Teman Geser Ke Kiri Sedikit Nah Pilih Lapisan Pilih Media Tambahkan Lagi Foto Yang Sama Dengan Foto Sesudah Atau Foto Yang Sebelah Kanannya Oke Geser Aja Ke Kanan Biar Pas Nah Oke Sesuaikan Dengan Foto Yang Kanannya Oke Centang Pangkas Kanan Pelahat Pas Ditransisi Nah Kita Kunci Lagi Pilih Menu Kunci Geser Ke Akhir Kunci Untuk Kunci Yang Pertama Silahkan Teman Untuk Fotonya Nah Geser Ke Atas Nah Silahkan Teman Rapikan Nanti Oke Nah Seperti Itu Lanjut Ke Lapisan Yang Ketiga Lakukan Hal Yang Sama Geser Ke Kanan Sedikit Untuk Lapisannya Lalu Pilih Kunci Untuk Fotonya Geser Ke Kanan Sedikit Lanjut Lagi Ke Transisi Pas Ditransisinya Klik Kunci Geser Ke Kiri Nah Kanan Lalu Ke Kiri Nah Lakukan Secara Selang Seling Kanan Kiri Kanan Kiri Oke Nah Untuk Yang Terakhir Ini Enggak Perlu Teman Teman Geser Oke Biarkan Saja Jika Sudah Projek Ini Disimpan Atau Teman Teman Expor Oke Nah Jika Sudah Silahkan Teman Pergi Atau Keluar Dari Projek Ini Buat Projek Baru Klik Icon Plus Atau Projek Baru Lalu Untuk Aspek Rasionya Masih Sama 1 Banding 1 Langsung Aja Teman Ke Pengaturan Penyuntingan Dorasi Atur Di 3.7 Nah Centang Lalu Teman Tambahkan Satu Background Foto Nah Satu Background Foto Yang Belum Dilangkan Background Perbesar Temblannya Lalu Untuk Fotonya Ini Teman Teman Duplikat Sebagai Lapisan Nah Oke Lalu Pilih Yang Namanya Lapisan Media Tambahkan Lagi Mentahan Tepi Listrik Pilih Menu Menyampur Dan Pilih Yang Layar Nah Oke Untuk Memantan Listrik Untuk Foto Lapis Silahkan Teman Pas Aja Oke Lalu Pilih Pemangkasan Yang Ini Nah Pas Dengan Fotonya Lalu Untuk Mentanya Dipangkas Kanan Nah Jika Sudah Silahkan Teman Export Project Ini Nah Jika Sudah Teman Export Untuk Project Ini Apus Saja Nah Pilih Media Tambahkan Lagi Hasil Export Pengaturan Yang Barusan Oke Nah Ini Lalu Pilih Yang Namanya Lapisan Lalu Pilih Effect Tambahkan Lagi Effect Replika Adegannya Besarkan Effect Lalu Pegi Pengaturan Untuk Atas Satu Nah Ininya Tiga Bawah Tiga Bawah Tiga Lalu Ruang Nih Kasih Di Dua Tiga Juga Boleh Cermin Nah Cermin Nggak Usah Teman Teman Nah Jika Sudah Silahkan Pergi Lapisan Media Tambahkan Lagi Mentah Nah Oke Lalu Besarkan Mentah Lalu Pilih Menu Menyampur Dan Pilih Yang Layar Dan Untuk Audionya Jangan Lupa Teman Teman Non Aktifkan Untuk Mentah Pindahkan Kebelakang Silahkan Teman Untuk Mentahnya Pangkas Kanan Playhead Oke Lalu Pergi Ke lapisan Lagi Pilih Efek Lagi Tambahkan Lagi Efeknya Yaitu Mengubah Pilih Perspektif Satu Nah Besarkan Efeknya Pergi Pengaturan Untuk Slope Y Di Minus 100 Lalu Mix Nya Di Satu Nah Untuk Posisi Y Nya Kasih Di 53 52 Juga Boleh Tergantung Foto Teman Teman Oke Pangkas Efeknya Sesuai Dengan Dorasi Foto Di Atas Nah Untuk Efeknya Ini Silahkan Teman Teman Pindahkan Ke Belakang Pilih Minus T3 Pindahkan Ke Belakang Nah Nah Seperti Itu Jika Sudah Pergi Kelapisan Lalu Media Tambahkan Foto Yang Sama Dengan Foto Yang Di Atas Yang Foto Yang Original Atau Foto Yang Belum Di Hilangkan Background Centang Lalu Pergi Kelapisan Lagi Nah Lalu Media Tambahkan Bingkai Atau Tepi Listrik Menyampur Dan Pilih Layar Nah Untuk Foto Lepis Silahkan Teman Sesuaikan Pangkas Sesuai Dengan Mentahan Tepi Listrik Nah Pilih Menu Pemengkasan Dan Natipkan Topeng Untuk Bentuk Nah Ini Oke Untuk Ini Paskan Aja Jika Sudah Pas Centang Klik Mentah Untuk Mentah Silahkan Teman Teman Percil Pilih Menu Kunci Lalu Kecilkan Nah Kira Kira Segini Jika Sudah Geser Ke Belakang Nah Kunci Besarkan Tarik Lagi Nah Kira Kira Segini Nah Untuk Lapisan Fotonya Juga Pilih Menu Kunci Kecilkan Fotonya Terlebih Dahulu Pas Dimentahan Listrik Nah Lalu Geser Belakang Kunci Dan Besarkan Sesuai Dengan Mentahan Tepi Listrik Jika Sudah Teman Teman Centang Aja Nah Hasilnya Seperti Ini Nah Jika Sudah Silahkan Teman Teman Pergi Ke Pengaturan Lagi Penyuntingan Dorasi Atur Di 2.4 Lalu Tambahkan Satu Background Foto Nah Foto Yang Ori Pengaturan Penyuntingan Dorasi Atur Di 0.5 Tambahkan 3 Background Foto Lalu Pengaturan Penyuntingan Dorasi Atur Di 0.3 Tambahkan 2 Background Foto Nah Centang Terlebih Dahulu Berbesar Temannya Teman Teman Biar Moda Nah Lalu Tambahkan Audionya Teman Teman Untuk Audionya Kita Test Foto Untuk Foto Yang Pertama Nah Ini Silahkan Teman Teman Tambahkan Klik Klik Grafis Yaitu OLD Fong Atau Olfong Nah Untuk Klik Grafis Dapatkan Di Aplikasi Pixing Untuk Kategorinya Di 04 Nah Tentang Lalu Untuk Foto Yang Kedua Tambahkan Klik Grafis Yaitu Animasi Masuk Atau In Animation Kategorinya Di Nomor 33 Nah Lalu Untuk Foto Yang Selanjutnya In Animation Lagi Di Nomor 33 Nah Untuk Keseluruhan Foto Silahkan Teman Tambahkan Clip Grafis In Animation Atau Animasi Masuk Di Nomor 33 Nah Oke Seperti Itu Pas Di Foto Yang Kedua Pas Di Transisi Pertama Pilih Namanya Lapisan Pilih Effect Tambahkan Effect Yaitu Muncul Keluar Pilih Yang Di Bounce Sprack Nah Oke Centang Lalu Basarkan Effect Pergi Pengaturan Untuk Kekuatannya Kasih Di 2 Lalu Untuk Jarak Nya Dikasih Di 3 Nah Untuk Kecepatannya Juga Di 3 Oke Centang Seperti Itu Nah Untuk Effect Teman Teman Pangkas Pas Di Transisinya Pangkas Bagi Di Playhead Lalu Transisi Selanjutnya Pangkas Kanan Playhead Teman-Teman Tambahkan Hasil Exploran Sebanyak 3 kali Nah Hasil Exploran Yang Tadi Nah Pangkas Sesuai Dengan Audionya Pangkas Kanan Playhead Nah 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 Jika Sudah Pergi Ke Foto Yang Nah Yang Ini Teman-Teman Pergi Ke Lapisan Lalu Teman-Teman Tambahkan Effect Nya Lagi Tambahkan Effect Nya Wave Nah Silahkan Membesarkan Effect Nya Pergi Pengaturan Untuk Frekuensi Y Nya Kasih Di 8 Lalu Untuk X Nya Kusut Juga Adalah Nah 9 Juga Boleh Untuk Amplitudonya Di 7 8 Atau 9 Dan Untuk Amplitudonya Di 9 Oke Tentang Pangkas Sesuai Foto Di Atas Nah Oke teman-teman Untuk tutorialnya Seperti itu Jika teman-teman Belum Paham Atau Ada yang keliru Silahkan Teman-teman Komen aja Di kolom Komentar Dan Memaaf Jika Penjelasan Admin Kurang jelas Terima kasih Teman-teman Selalu support Selalu channel ini Dengan cara Like Comment And Subscribe